Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 20 Yoab Membinasakan Orang Amon Pada saat musim semi, Yoab memimpin tentara Israel keluar untuk berperang. Itulah waktunya pada tahun itu ketika Raja-Raja pergi berperang, tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Tentara Israel pergi ke negeri Amon dan membinasakannya. Kemudian mereka pergi ke kota Rabah. Tentara berkemah di sekeliling kota. Mereka tinggal di sana untuk menjaga orang yang keluar masuk kota itu. Yoab dan tentara Israel berperang melawan kota Rabah sampai kota itu dibbinasakannya. Daud melepaskan mahkota dari kepala Raja mereka. Beratnya 34,5 kg emas. Ada juga batu permata yang mahal pada mahkota itu. Mahkota itu dipakaikan ke atas kepala Daud. Daud juga mengangkut sejumlah besar barang berharga sebagai jarahan dari kota itu. Ia juga membawa penduduk kota Rabah dan memaksa mereka bekerja dengan mempergunakan gergaji, beliung, dan kapak. Semua kota Amon lainnya diperlakukan sama oleh Daud. Kemudian kembalilah Daud bersama semua tentara ke Yerusalem. Orang Raksasa Filistin Terbunuh Kemudian terjadilah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sipkai dari Husa membunuh Sipai, seorang dari keturunan Raksasa. Jadi orang Filistin menjadi hamba bagi orang Israel. Setelah itu terjadi lagi perang melawan orang Filistin. Elhanan anaknya Ir membunuh Lahmi, sodara Goliat dari kota Gad. Lahmi mempunyai sebuah tombak yang tangkainya mirip balok tukang tenunkai. Kemudian orang Israel berperang dengan orang Filistin di kota Gad. Di kota itu ada seorang laki-laki yang sangat besar. Laki-laki itu mempunyai enam jari pada setiap tangannya dan enam jari pada setiap kakinya. Jadi seluruhnya dua puluh empat jari. Ia juga anak seorang Raksasa. Jadi ketika ia mengejek orang Israel, Yonatan membunuhnya. Yonatan anak Simea, Simea saudara Daud. Orang Filistin adalah keturunan Raksasa dari Gad. Mereka dibunuh Daud dan hamba-hambanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.